Sementara itu, pemirsa memanfaatkan waktu luang saat harus di rumah saja. Seorang pelajar sekolah menengah pertama di Kabupaten Gunung Kidul berhasil membudiadayakan kelinci. Tak disangka, meski belum lama ia mengembangkan ternak kelincinya, omset yang ia dapatkan setiap bulannya kini mencapai jutaan rupiah. Seorang pelajar SMP Negeri 4 Pelayan di Padukuhan, Banaran 9 Kelurahan, Banaran, Kapanewon, Pelayan, Kabupaten Gunung Kidul memanfaatkan waktunya saat belajar online dengan peternak kelinci di rumahnya. Tak disangka, Gentur Rahmadani yang masih duduk di kelas 3 SMP ini sudah memiliki omset jutaan rupiah setiap bulannya. Menurut Gentur, awalnya ia hanya membeli sepasang indukan kelinci yang ia beli dari temannya. Gentur kemudian mempelajari cara mengelihara kelinci melalui Youtube. Dengan ketekunannya, sepasang kelinci miliknya kemudian berkembang dan saat ini ia memiliki 25 pasang indukan dan 90 ekor anak kelinci siap jual, baik pedaging maupun calon indukan. Sehingga setiap 3 bulannya, Gentur mampu menjual 100 ekor kelinci dengan hasil penjualan mencapai 12 juta rupiah. Selain menjual kelinci, Gentur juga mengumpulkan urin kelinci untuk dijual. 1 liter urin kelinci dijual dengan harga 5.000 rupiah. Urin kelinci ini dikumpulkan untuk dijadikan bahan pupuk yang nantinya akan dijual kepada para pengepul ataupun para petani yang membutuhkan urin kelinci. Bisa mendapatkan uang sendiri ya. Bisa nabung, bisa buat biaya sekolah. Perawatan saya sendiri, biasanya itu pagi membersihkan kandang sama memberi makan. Selain bangga, orang tua Gentur tentunya juga mengajarkan anaknya untuk selalu berusaha dan capai keinginannya, serta selalu rendah hati. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, Ainius melaporkan.